Sekarang saya punya kecoa, ini masih hidup, hari ini aku akan mengajarkan cara benar untuk membunuh kecoa tanpa diinjak dan ususnya kemana-mana, sangat bersih dan efektif. Hanya dibutuhkan sabun dan sebuah botol dengan air dikit ya, sabunnya bisa apa aja, sabun mandi, sabun cuci, sabun piring, apapun. Masukkan aja ke dalam air, dikocok-kocok, dikocok-kocok, oke ini kita punya air sabun sekarang. Kita kembali ke kecoa kita yang sungguh dibunuh dan masukkan air sabun di atas pedannya dan kita tunggu ya, kita tunggu, busa-busa akan masuk ke saluran napas dia dan dia akan tidak bisa napas, dia tidak suka busa dia. Ya, merasain loh, merasain. Sekarang sudah satu minit kemudian, coba kita periksa. Dia sudah KO. Nah, dia belum mati sebenarnya. Dia akan diam di situ, dia sekarang koma. Kalau besok, dia akan bangun lagi dari komanya. Jadi, cepat-cepat buang dia keluar dari rumah. Karena dia tidak mati, dia hanya koma saja. Kalau mau dibuktikan, coba sendiri di rumah. Tapi, selama dia lagi koma, mendingan dibuang aja di sampah jauh-jauh dari rumah. Dan itu dia tips untuk membunuh kecoa atau mengkomahkan kecoa dengan cepat dan praktis dan tidak bau. Oke, bye. Bye.